Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tribuners yang dimuliakan Allah SWT Banyak sekali amaliah atau ibadah sunnah yang bisa dilakukan di dalam bulan Ramadan Jadi kalau kita bicara apa amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan Begitu banyak amalan sunnah itu Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan empat hal saja Yang pertama adalah amalan sunnah yang paling banyak kita lakukan Yaitu Qiyamul Lail Rasulullah mengatakan Siapa orang yang melakukan amalan ibadah malam-malam bulan Ramadan Yang disebut dengan Qiyamul Lail Salah satunya adalah melakukan ibadah sholat tarweh Maka akan diampunkan dosa-dosanya yang sudah lewat Qiyamul Lail juga bisa dilakukan Tidak hanya sholat tarweh yang mengiringi sholat isya Tetapi juga bisa dilakukan di tengah malam Atau sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan Ditambahkan dengan sholat tahajud Sholat sunnah witir dan sebagainya Yang kedua amalan sunnah adalah membaca Al-Quran yang kita kenal dengan Tadarus Al-Quran Rasulullah kalau bulan Ramadan Itu melakukan Tadarus Al-Quran Bahkan Rasulullah ketika Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan Disimak oleh Malaikat Jibril alaih salam Oleh karena itu kita sebagai umatnya Kita juga dituntunkan untuk memperbanyak Tadarus Al-Quran Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran dikatakan Dia akan dinantikan Dia akan dirindukan oleh surga Al-Jannatu Mustaqotun Surga akan merindukan kepada empat golongan Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran Talil Quran Oleh karena itu mumpung kita berada di bulan Ramadan Kita akan perbanyak amalan membaca Al-Quran Baik di rumah, di musola, di masjid Sesuai dengan keadaan kita Jika saat ini kita tidak memungkinkan melakukan itu di masjid Maka kita lakukanlah di rumah kita sendiri Kemudian yang ketiga amalan sunnah Yang juga dituntunkan oleh Rasulullah SAW Adalah mempercepat Atau mesegerakan kita melakukan Takjil atau berbuka puasa Dan mengakhirkan di dalam melaksanakan sahur Ini amalan yang mudah Bahkan menyenangkan Siapa orang yang tidak senang berbuka lebih cepat Dan siapa yang tidak senang sahur lebih akhir Agar puasa kita bisa dilakukan secara lebih baik Jadi di dalam Islam banyak amalan-amalan ringan dilakukan Tetapi pahalanya besar Kenapa dianggap sunnah Karena itulah kita ingin bahwa Di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini Terasa ringan di dalam menjalankannya Ringan ini akan berakibat kepada makin khusuknya kita Lalu yang keempat adalah Sunnah kita memperbanyak amalan sedekah Amalan sedekah di bulan Ramadan ini bisa sangat mudah kita lakukan Bahkan dengan memberi takjil Memberi makan Atau minum kepada orang yang berbuka puasa Kita akan mendapatkan nilai pahala orang yang berpuasa Ini artinya apa? Ibadah di bulan Ramadan Begitu terbuka Begitu mudah Begitu banyak pilihan Yang bisa kita lakukan Untuk menambah pahala-pahala Menambah penyempurnaan amalan ibadah kita di bulan Ramadan Dengan empat ini saja Kita bisa mendapatkan Keutamaan bulan Ramadan Melebihi amalan-amalan fardu yang kita lakukan Amalan sunnah bisa meningkatkan Menyempurnakan Memberikan tambahan pahala Dan juga tambahan keberkahan Ramadan yang kita lakukan Mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa Banyak melakukan amalan di masjid Karena kondisi saat ini Salat tarweh di rumah Tadarus di rumah Sedekah tetap bisa kita lakukan Untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan Saya kira itu yang saya sampaikan Bila hitafiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh